Ratusan warga Karangasembali berdesakan antre berjam-jam untuk mencairkan BLT minyak goreng. Meski jadwal pencairan sudah lewat, petugas tetap melayani ratusan warga yang belum mendapat kesempatan mencairkan BLT. Ratusan warga dari sejumlah desa di Kecamatan Bebandem, Karangasembali, antre berdesakan untuk mencairkan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng di kantor camat Bebandem. Kenaikan harga minyak membuat warga rela antre berdesakan berjam-jam demi dapat mencairkan BLT minyak goreng. Padahal semestinya pencairan bantuan langsung tunai telah berakhir pada minggu 17 April lalu. Namun banyaknya warga penerima bantuan yang belum mencairkan, membuat pihak PT.Pos Indonesia masih terus membuka layanan pencairan BLT. Berdasarkan data, untuk Kecamatan Bebandem terdapat sebanyak 3.970 kepala keluarga penerima BLT. Dari jumlah ini, tercatat sebanyak 600 kepala keluarga belum juga mencairkan dana BLT. Selama masih diaktif dan bisa dibayar, kita tetap akan bayar. Yang belum ngambil sampai data kemarin, kalau saat ini mungkin saja sudah 150 tambahnya, sekitar 600-an. Banyaknya warga yang rela antre sejak pagi demi pencairan BLT minyak goreng, menandakan betapa sulitnya perekonomian warga akibat kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran. Warga berharap bantuan seperti BLT akan terus dialirkan pemerintah, guna meringankan beban warga di tengah melambungnya harga kebutuhan pokok di pasaran. Dari Karangasem Bali, Yunda Arista, INews, melaporkan.